Sejumlah pejabat di Bondowoso terjaring operasi tangkap tangan KPK. Para terperiksa dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. OTT diduga terkait proyek Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Bondowoso. Pasal operasi tangkap tangan KPK, Mapolres, Bondowoso, dijaga ketat. Sejumlah orang yang terjaring operasi tangkap tangan diduga pejabat Gajari Bondowoso, staf Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Bondowoso. Serta sejumlah rekanan proyek dari Jember. Dengan diangkut bus polisi, para terperiksa kasus OTT langsung dibawa ke Jakarta. Beberapa koper yang diduga berisi sejumlah dokumen juga terlihat di bawah penyidik KPK. Barang bukti yang diamankan dari OTT ini uang tunai sekitar Rp750 juta. Lima petugas imigrasi Bandara Internasional, Gusti Ngurah Rai, diamankan petugas Kejati Bali. Kelimanya diamankan atas dugaan penyalahgunaan fasilitas fast track atau layanan jalur cepat. Jaksa resmi menetapkan satu orang tersangka berinisial HS atas kasus tersebut setelah adanya laporan dugaan penyalahgunaan fasilitas fast track atau layanan jalur khusus. Tersangka merupakan kepala seksi pemeriksaan 1 kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Bali. Jalur diperuntukkan bagi wanita hamil, lansia, dan kebutuhan khusus lain saat melewati imigrasi seharusnya gratis atau tidak dipungut biaya. Namun oleh oknum petugas justru dipungut biaya Rp100 hingga Rp200.000.